Halo sobat bonsai dimanapun berada kali ini saya sedang berada di kebun untuk melihat tanaman sancang sancang atau premna mikropila ini sancang hasil setekan hampir dua tahun saya saya tanam disini dan ini dulu satu lingking ini dah satu jempol kaki saya coba untuk meliuk-liukkan ya ini asal-asalan saja ini memang proyeknya itu buat indukan dengan liukan yang tidak karuan seperti ini ini mengakibatkan bingung untuk kedepannya nah berhubung ini kita mau meruskan untuk batang utamanya disini ya yang kesininya itu nah disini sudah ada pengepenan sampai ke bagian ini ini gayanya tidak aruan seperti ini nah pada beberapa minggu yang lalu saya mencoba untuk mencangkok ini saya cangkok ada tiga cangkokan dan ini cabangnya ini ini ukurannya hampir sama dengan batang utama satu jempol ini sudah saya liuk-liukan dengan bantuan yang penyangga dan ini sudah tumbuh akar kawannya bagian bawah tapi bagian atas memang belum karena ini musim kemarau jadi bagian atas ini tidak kena air yang tumbuh bagian bawah nah kita akan coba untuk pres ya potong ini sudah kelihatan untuk cangkoknya dan ini sudah tumbuh tunas kita akan coba potong ya dan tunasnya ini mepet sekali dengan cangkoknya jadi cukup repot satu dapat satu lagi mepet laginya oke untuk keliukan ular sansanya sudah saya potong tinggal batang utamanya ya di sini dapat dilihat dibuat ini tinggi sekali nah ini kita singgirkan dulu ini untuk patang utamanya kawannya sudah saya liuk-liukkan tapi tidak terprogram ini asal liuk saja dan ini kita nanti biarkan dulu dapat dibuat cangkokkan lagi ini sebenarnya bingung ini juga konsepnya ya nah kita akan urus yang ini dulu cangkokannya kawan ini akan sudah lebat nah ini malah gandeng kawan ini Aduh ini yang akar maut leukan maut nih ini saya ikat dengan tali disini dengan kawat bagian atas nah ini lirukan mautnya kita potong dulu disini nah ini satu dapat nah ini yang liukan mautnya kawannya mantap sekali kita kurangi kawan-kawan nah seperti ini hasilnya sancang liukan maut ini kita liukan bukan pakai kawat tapi pakai tiang penyangga atau bilah bambu oke kita tanam dulu ya oke kawan kita sudah selesai melakukan penanaman ya kita sudah tanam di tiga wadah jadi untuk media kita cuma pakai tanah biasa karena ini dikebun dan nanti kalau sudah hidup kita akan ground langsung dikebun di pot hanya untuk memacu pertumbuhan dulu ya jadi ini yang liukan nah ini yang biasa biasa saja tapi buat indukan nantinya dan mudah-mudahan hidup setelah hidup kita akan pindahkan ke lahan ground terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya saramponsai terima kasih